teman-teman ini adalah dua jenis sansevieria yang menurut saya cukup lama atau susah untuk bertunas yang sebelah sini adalah sansevieria gracilis sudah sering saya membahas atau mereview jenis sansevieria yang satu ini nah teman-teman saya sudah cukup lama memiliki sansevieria ini akan tetapi sampai saat ini belum kelihatan muncul tunas baru atau anakannya yang terlihat itu baru muncul daun baru nah seperti ini ini kelihatan sekali daun barunya lebih gemuk dan juga terlihat lebih segar teman-teman bisa melihat sendiri sansevieria ini memiliki ujung daun yang tajam berduri ini cukup berbahaya ketika kena tangan jadi harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak kemudian teman-teman yang sebelah sini ini adalah sansevieria bali ini juga menurut saya cukup lama untuk bertunas sampai saat ini belum terlihat tunasnya yang terlihat baru muncul daun baru seperti ini teman-teman bisa kelihatan daunnya yang paling atas itu daun baru unik sekali bentuknya dan sama dengan gracilis ujungnya itu memiliki ujung daun yang cukup tajam jadi dua jenis sansevieria ini harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak meskipun kedua jenis sansevieria ini cukup lama untuk bertunas namun saya tetap suka karena penampilannya yang cantik dan juga unik selamat menikmati selamat menikmati